Akibat kemarau yang terjadi di beberapa provinsi, harga sayur mayur melonjak naik, seperti terjadi di pasar pusat Pekanbaru. Untuk sayur mayur seperti kol, wortel, kubis, tomat mengalami kenaikan sebesar 30%. Namun harga cabai masih bertahan dengan harga sekilonya Rp40.000. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada sayur mayur, kenaikan juga terjadi pada telur. Sebelumnya harga untuk satu papan telur Rp30.000, namun kini mencapai Rp40.000 per papannya. Menurut salah seorang pedagang sayur bernama Rini, kenaikan sayur mayur per kilonya Rp3.000. Kenaikan ini menurut Rini disebabkan oleh terjadinya kekeringan. Sekarang berapa? Sayuran sekarang sampai naiknya Rp3.000 per kilonya. Rp4.000 per kilonya. Termasuknya sayur juga? Semua jenis sayur kan? Semua jenis sayuran, masalahnya. Kenaikan sayur mayur pekan baru diperkirakan akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari pekan baru, Elfad Setiawan, Antara Real TV, mewartakan.